Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Marina dan hari ini saya mau ajakin teman-teman buat jalan-jalan santai aja karena sore hari ini sangat cerah sekali teman-teman terus bosan di rumah jadi saya mau ajakin teman-teman buat jalan-jalan ke keliling aja di sekitaran sini nah sekarang ini saya berada di Tumpu teman-teman karena kuan-kuan itu sangat luas sekali jadi enak buat jalan-jalan nah sebelum kita jalan-jalan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sekarang ini saya berada di Tumpu teman-teman di line 6 nah itu ada metro station dan disini dekat-dekat sini ada yang jualan elektronik teman-teman jadi elektroniknya ada yang baru, ada yang bekas ada yang ada yang asli, ada yang palsu handphone juga, ada yang second-second tapi bagus-bagus teman-teman tapi sekarang ini kayaknya nggak terlalu rame dulu waktu sebelum covid itu bener-bener rame sekali teman-teman dan di sekitaran sini itu memang harganya murah-murah barang-barangnya ini itu buat karaoke buat karaoke buat handphone kita lihat disini ada jualan handphone second coba kita cek harganya nanti kalau ada yang cocok kita beli lumayan sih kalau masih bagus coba lihat ya banyak kamera juga tadi ada iphone x teman-teman itu secondnya harganya 2.100 itu masih bener-bener asli dalamnya dan katanya sih nggak ada yang merusak ada yang minat mungkin kita ada jualan kamera juga second disini ada taman teman-teman itu kelihatan ada kuangco tower ini ada taman kita mau masuk ke dalam taman teman-teman taman kota nah jadi teman-teman itu tamannya itu jadi nggak boleh ada bawa nggak boleh bawa hewan peliharaan nggak boleh petik tanaman ya dan juga nggak boleh pakai sepeda dan karena Neo bawa sepeda jadi nggak boleh masuk ya sudah nangis deh nah di kuangco ini karena kota besar ya teman-teman jadi motor itu nggak boleh nggak boleh ada di jalannya jadi dilarang buat dipakai di tengah kota kalau di pinggiran masih boleh jadi banyak sekali yang pakai sepeda terus banyak yang pakai transportasi umum atau sepeda listrik tuh banyak sangat banyak sepeda ini diparkir di sini ya teman-teman dan sangat rapi termasuk rapi sih maksudnya nggak sembarangan taruh gitu nah kita jalan-jalan sore santai ya teman-teman kita lihat keadaan kuangco di sore hari jadi di tempat lain gitu kapan hari bukan yang kota bukannya desa ini pusat kota tapi yang agak agak kota tua gitu teman-teman sekarang jam setengah enam sore teman-teman dan ini udah kayaknya matahari udah mulai mau tenggelam jadi udah agak redup gitu udah agak mau gelap gitu teman-teman tapi ini kalau siang hari memang nggak terlalu parah juga karena lihat pohon nya banyak lihat apartemen apartemennya teman-teman oke teman-teman ini kita mau nyari metro station dulu mau pulang ya dan ini kita mau berhenti dulu buat makan saya udah upper sudah jam setengah enam teman-teman kita mau makan nasi sama ayam ini enak ini permen capek di rumah di rumah juga suntuk teman-teman kalau nggak jalan-jalan sama Neo ini bisa ngamuk dia di rumah terus jalan-jalan sekali-kali makan dulu ya teman-teman makan nasi ayam nasi ayam lagi jangan gitu makan nasi ayam lagi ini udah mau malam teman-teman ini asik banget buat jalan-jalan teman-teman rame itu jalan jadi ini di daerah Tunggung Sanko teman-teman jadi banyak tempat-tempat makan kayak gini jadi kayak inget waktu di Hongkong sama di Makau itu kayak gini suasananya mirip-mirip nggak tahu menurut saya sih seperti itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati